Seperti inilah aksi Geri Munareda warga kandangan Kabupaten Temanggung saat mencuri seekor burung murai milik tetangganya sendiri. Tersangka memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong sebelum membawa kabur seekor burung murai beserta sangkarnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Berkat rekaman CCTV yang viral di media sosial penangkapan oleh jajaran Satuan Research, kriminal Polres Temanggung tak menemui kesulitan. Di hadapan polisi tersangka mengakui perbuatannya karena terpikat oleh suara burung murai dan ingin memilikinya. Terus saya lihat kondisi sekitar, pokoknya sepi, yang punya sudah keluar, terus saya ambil langsung bawah bulan. Mau dijual atau gimana? Enggak, mau dijual sendiri. Pencurian dilakukan saat rumah dalam keadaan kosong karena sang pemilik rumah melakukan ibadah sholat jumat. Namun tersangka tak menyangka aksinya tersebut akan terekam oleh kamera pengawas. Dia tidak tahu bahwa rumah tersebut telah dipasang CCTV. Dan itu dilaksanakan pada saat orang-orang baru melaksanakan sholat jumat. Sehingga situasi sepi. Tidak ada orang yang melihat bahwa dia membawa gunung dan sangkarnya. Atas perbuatannya, kini tersangka harus menginap di sel tahanan MAPOL Res Temanggung. Tersangka akan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Tidana Pasal Pencurian. Widodo Setiawan melaporkan untuk NER.